Intro Oke guys Halo semuanya Jumpa lagi dengan aku Rahen Indra Di game PKXD ya teman-teman Jadi hari ini kita Bakal mengumpulkan Kupu-kupu terbaru lagi Teman-teman karena hari ini kita baru Free jadi aku bakal mengumpulkannya Hari ini ya Karena waktunya itu tinggal Satu hari 12 jam lagi Kalian disini disuruh Mencari 5 lagi teman-teman Nanti kalau sudah waktunya habis Kalian bakal lanjut lagi ke Kupu-kupu ketiga ya Atau disebut Akuma guys Jadi untuk yang pertama itu Tadi aku sudah melihat ya teman-teman Aku sempat main sebentar berkeliling Mencari kupu-kupu Dan juga aku sudah Ngecek juga di tempat lain Disini itu ada guys Kupu-kupu malam Kupu-kupu malam Ya itu Akuma guys Kalian lihat ya disini Dia itu berputar-putar Tuh Dan kita sepertinya bakal Dapat hadiah sticker lagi Seperti biasa Kalau sudah lengkap ya Aku bakal langsung klik aja guys Disini Yeay Kita berhasil menyelesaikan yang pertama Dan disitu Seperti biasa Ada satu orang Yang harus kita sembuhkan ya teman-teman Jadi di bagian sini itu Ada juga guys Kalian tinggal pergi ke ujung sana Karena di bawah sini itu ada Eh kelewatan kah Bentar kita cek dulu Ah gak kelewatan guys Bener Ternyata disini ya teman-teman ya Dan kalian tinggal Menyembuhkannya aja guys Kalian lihat itu sedih banget Muka dia kenapa teman-teman Apakah dia terkena penyakit Kita harus menyembuhkannya ya Berubah Wow Baru kita sembuhkan Ngomong-ngomong Kat Noir ini baik atau jahat guys Seharusnya baik ya Si Ladybug sama Kat Noir Oke aku sudah berubah Dan aku bakal langsung menyembuhkan Seseorang yang terkena Hawk Moth ini ya teman-teman Atau aku mah Kupu-kupu Kita bakal langsung sembuhkan Dan Sembuh guys Yeay Kita berhasil menyembuhkannya Teman-teman Kita lanjut naik ke atas ya Ternyata jadi ini lucu guys Karena jalannya lucu banget ya Kalian lihat itu teman-teman Kita lanjut lagi Cari kalau tidak salah Di dekat arcade ya guys Jadi kita bakal kesana Wah itu teman-teman kita Kita lihat dulu di samping-samping sini Ah itu ada guys Ini dia Wow Kita dapat menemukannya lagi teman-teman Kita sembuhkan Dan berhasil Sese dua lagi guys Kita lanjut lagi Di atas itu Yang gunung itu ya teman-teman Kita tinggal naik ke atas gunung itu Nanti bakal menemukan Kupu-kupu akuma itu teman-teman Kita lewat mana Lihat sini aja ya Lompat-lompat 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 Yeay Oh iya gimana kalian Dapat berapa THR guys Dan apakah kalian Beli rumah baru Atau armor baru Atau kostum ini guys Dari THR kalian Atau simpan buat tabungan teman-teman Komen di bawah ya Karena aku pengen tau Semoga kalian tidak boros Terhadap THR kalian teman-teman Soalnya nanti dimarahi Jadi gak dapet THR lagi guys Oke sekarang kita Ketempat terakhirnya ya teman-teman ya Ya itu ada dimanakah Wah ada teman kita Apakah dia tidak lebaran Ini lebaran ketiga ya teman-teman Atau hari ketiga Nah itu ada guys Wah dari sini aja kelihatan ya Jalannya lucu banget teman-teman tuh Terus dia ada yang kayak emas-emasnya gitu Yang bisa bunyi-bunyi seharusnya Oke kita dapet guys Ini dia Dan kita berhasil Akuma ditangkap Tunggu lainnya muncul Oke guys Jadi kita sudah dapet ya teman-teman 5 Akuma terbaru Wow ada Najwa Kira-kira kita nanti Bakal disuruh kumpulkan Akuma bagian mana lagi ya Ini mainannya belum kebuka guys Kita jalan-jalan Aku pengen coba Apakah bisa menggunakan armor Di game terbaru ini ya teman-teman Untuk saat ini Aku ada armor flicker guys Dan kita bakal coba Apakah bisa menggunakan armor flicker Di game terbaru kali ini teman-teman Let's go Karena kita sudah mengumpulkan Akuma ya Ayo Join sini Teman kita itu lagi gabut guys Keliling-keliling Pelilingnya kenapa Kita main sama Najwa Dan juga Dreadboy ya teman-teman Dan aku menunggu armor terbarunya Oh apakah bisa guys Tapi gak ada Tombol skillnya ya teman-teman ya Atau kita harus menunggu Waktunya selesai Kita tunggu aja Wah rame banget Wih Kita lama banget Tidak ketemu mereka Soalnya kita sibuk ya Sibuk lebaran Nanti kalau sudah selesai Kalau sempat kita live Kita bakal live ya teman-teman Buat main bareng Oke guys Jadi kita disini Wow Dia langsung ketemu Hati-hati jika ketemu Hawk Mode Oke Disuruh sembunyi di lemari Kayak gitu teman-teman Padahal Hawk Mode nya biasa aja guys Nah itu dapet dia warna merah Ini mah cepat kita teman-teman Selesaikannya Karena Sepertinya pada jago semua nih Sudah sering main ya Nanti kalau kita Sempat live Kita bakal live Guys Seru-seruan bareng Main ini buat menyelesaikan misi Dan mengalahkan si Hawk Mode ya teman-teman Karena aku sebel banget sama Hawk Mode Di video kemarin aku digigitnya guys Sehingga kalah Ya ampun Sedih banget Dan itu temanku juga banyak yang kalah guys Gak ada yang menang Semoga ini menang guys Sisa dua lagi Teman-temanku pada jago Aku gak nemu guys Dimana kotak-kotak itu Apakah dia bersembunyi di dekat-dekat sana Hah Ini ada dua tempat nih Wuhuh ada Hawk Mode nya nih Ada lagunya guys Nah hilang Kalau lagunya hilang Berarti tidak ada lagi Hawk Mode nya Itu lewat mana Lewat sini Aku belum lewat tengah nih Aku cek dulu ya Di bagian tengah Karena waktu kita tinggal 125 detik Ini yang paling susah guys Cari dua terakhir Memang dibikin susah ya Yang terakhir ini Padahal kita sudah kesitu terus Tapi tidak ketemu Oke kita lihat lagi disini Nah bagian sini Ya gak ada juga teman-teman Mana Apakah ada disini Gak ada guys Oh itu Itu guys Jawa banget tempatnya Ternyata dia bersembunyi disini Teman-teman Oke kita dapat warna hijau Waktunya kita mengumpulkannya Nah Itu ada yang bintang guys Wuhuh Ada Hawk Mode Ada Hawk Mode Hehehe Ada lagunya Dread Boy Kenapa sih nih ikuti aku Ada warna merah Lagi ada bintang disana Disini nih bintangnya Apakah kita bisa membawa dua langsung Atau harus satu-satu Lah gak bisa guys Gak tembus Nah masuk dalam sini kayaknya Lah bukan juga Jauh banget Eh ayo guys Kumpulkan guys No Apakah kita bakal kalah Oh ini ternyata kita menaruh Ya bintangnya dimana Gak ada yang bawa bintang Guys Oh itu kupu-kupu guys Ternyata lain bintang No Tinggal kita bertiga temen-temen Aduh Kita harus cari guys Satu lagi Please Dimana please Uh ada lagunya Oh itu guys Lambangnya guys Keliatannya dari sini ya Cuma keliatannya kecil banget Temen-temen Aku bakal kesana Berusaha untuk menang Kita harus cepat Cepat-cepat Lari-lari-lari Soalnya temenku sudah pada kalah semua No Terlalu jauh guys Ya kita bakal kalah temen-temen Dia dalam sini Jauh banget ya Kita baru dapet temen-temen Ya ampun Kita kalah guys Ya Kalah lagi temen-temen Ternyata jadi lebih susah Mencarinya Gak ada kita disitu Seharusnya ada kita Joget-joget guys Kalau menang Tapi kita harus kalah Dan cuma dapet Bintang 2 Temen-temen Karena tinggal satu lagi ya Oke guys Jadi untuk lokasi Barunya Seperti itu ya Temen-temen Kalau ada info terbaru Atau tempat Sacredbox terbaru Kalian bisa komen Di bawah ya guys Supaya kita bisa Mencari lagi Bersama-sama Dan disini Temen-temen Kita sudah pada kumpul Semua Ada yes Ini hadiah-hadiah Yang kemarin Waktunya masih lama banget Jangan lupa Kalian selesaikan Misi-misinya Untuk mendapatkan Paris itu ya Yang gratis guys Kita read them Nah Ini buat apa ya Coba kita ambil Yang ini temen-temen Yang ijo Kira-kira buat apa guys Kita cek dulu Mana yang ijo Ijo yang baru Itu seharusnya bisa dipakai Nah Oke kita coba klik Lah Ini buat apaan Apa jangan gitu aja guys Gak ada yang keluar Ataupun apa itu ya Oke guys Jadi untuk video hari ini Sekian dulu temen-temen Terima kasih semuanya Yang sudah hadir Sampai jumpa Di video selanjutnya guys Dadah Thank you temen-temen Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!